Kita dijadikan, dikumpulkan sama para ulia, diselamatkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jejak Santri, yang selalu update setiap hari seputar kabar keislaman, yang selalu erat dengan kehidupan para santri di seluruh Indonesia. Sebelum menonton video channel Jejak Santri ini, silahkan like, subscribe dan like dulu video ini, semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Mengalap berkah penghujung tahun di Gua Safarwadi Pamijahan Tasik Malaya. Bagi Anda yang pernah berwisata religi di kawasan makam Syekh Abdul Muhi, Pamijahan, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat tidak afdol rasanya jika tidak masuk ke dalam Gua Keramat Safarwadi yang ada di kompleks pemakaman itu. Sebagai salah satu petilasan makam waliullah Syekh Abdul Muhi, keberadaan Gua Alam Safarwadi menyimpan sejumlah misteri, termasuk jejak bersejarah awal mula penyebaran agama Islam di pesisir selatan Jawa Barat tersebut. Untuk itu, di penghujung tahun 2020 ini tidak ada salahnya Anda menyiapkan rencana liburan, termasuk berwisata religi sambil memanjatkan doa dan sejumlah rencana agar 2021 lebih baik lagi. Yaya 44, salah satu warga kampung Pamijahan, Tasik Malaya mengatakan, salah satu pesona wisata religi makam waliullah Syekh Abdul Muhi adalah Gua Safarwadi. Berada sekitar 1 km dari lokasi makam, konon di dalam Gua Batu Alam tersebut, ada beberapa tempat bermunajat termasuk jalan pintas ke beberapa kota di Indonesia. Ada juga jalan menuju Mekah di Tanah Arab, yang dulu digunakan Syekh Abdul Muhi, ujarnya, beberapa waktu lalu. Menurutnya, Gua Safarwadi merupakan salah satu tempat bersejarah peninggalan Sang Wali, saat pertama menyebarkan Islam di wilayah itu. Pernah juga saat itu digunakan untuk pertemuan para wali Songo saat merencanakan penyebaran agama Islam, kata dia. Ada sekitar 17 lokasi di dalam Gua yang dulu digunakan Sang Wali beribadah, termasuk dalam pertemuan bersejarah para wali tersebut. Sebut saja tempat bersemedi atau mendekatkan diri pada ilahi. Istilahnya tempat takoruk mendekatkan diri, kata dia. Kemudian, Kai Kahuripan, air kehidupan, yang keluar dari sela-sela batu, tempat itu kerap juga digunakan untuk berwudu dan air minum saat berada di dalam gua. Ada juga air zam-zam, kata dia meyakini. Selanjutnya, sebuah pelataran yang konon digunakan sebagai masjid, termasuk tempat berkumpulnya para wali Songo. Di dalam masjid itu ada juga batu lonjong yang biasa digunakan sebagai mimbar untuk dakwah, kata dia. Kemudian beberapa lubang yang konon digunakan Sang Wali, saat berangkat menuju ke Mekah, serta beberapa lubang menuju beberapa kota bersejarah tanah air, seperti Gunung Jati, Cirebon saat menemui Sheikh Sharif Hidayatullah. Lubang menuju Banten saat menemui Sheikh Hasanuddin. Ada juga lubang menuju Surabaya saat menemui Sunan Ampel, kata dia. Kemudian masjid istri, atau pelataran yang digunakan untuk perempuan dalam beribadah, sembikan lubang yang biasa disebut Jabal Kopiah. Alangkah lebih baik jika selama di dalam goa perbanyak bersalawat, ujarnya. Tidak hanya itu, bagi Anda yang telah berpelu keringat, di dalam goa Safarwadi juga tersedia pemandian air kejayaan, serta beberapa batu tegak berukuran besar, yang menggambarkan kondisi tihang masjid Madinah. Ada juga bekas pesantren, gapura, padaringan yang berbentuk asepan, berbentuk kerucut, kata dia. Untuk menghindari padatnya pengunjung, Nyaya berharap jumlah rombongan tidak melebihi enam orang untuk sekali masuk ke dalam goa. Selain pengap kondisi dalam goa juga kan gelap gulita, jadi harus berhati-hati juga ujarnya mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih.